Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara memastikan kebutuhan bahan bakar untuk kapal nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan aman hingga jelang Idul Fitri 2024 mendatang, meskipun penggunaan bahan bakar untuk kendaraan akan diprediksi mengalami kenaikan signifikan saat musim mudik Lebaran 2024. Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Sugimin, mengatakan kuota kebutuhan penggunaan bahan bakar oleh nelayan pemilik kapal ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Pertamina Bengkulu. Di Bengkulu Utara, kapal pengguna solar subsidi ada sekitar 85 kapal, sedangkan kapal pengguna Pertalet ada sekitar 100 kapal, dengan penggunaan mulai dari 300 liter hingga 1 ton BBM per bulan per satu unit kapalnya. Para nelayan pemilik kapal memegang rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perikanan digunakan saat membeli bahan bakar di SPBU. Untuk pembelian bahan bakar ini bisa dibeli nelayan di SPBU di wilayah Kejamatan Lais, Ketahun, Batiknau, dan Putri Hijau. Kami selaku dinas yang menangani para nelayan kecil yang ada di Bengkulu Utara, ini adalah tetap berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina yang ada di Pulau Pek, untuk tentang pasukan BBM dan sampai saat ini tidak ada kendala, tidak ada keluhan, dan artinya dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih.